Darah semangfuzat Hazrat Masihimawad alaih salatu wassalam Berkat taqwa Hazrat Masihimawad alaih salatu wassalam bersabda Jadi kita hendaklah selalu lihat Bahawa setakat mana kemajuan yang boleh dicapai Melalui taqwa dan kesucian Ukurannya adalah Al-Quran Allah Ta'ala telah meletakkan tanda-tanda seorang mutaki Yang antaranya ialah Allah Ta'ala akan membebaskan orang mutaki Dari perkara-perkara dibenci di dunia Sehingga pekerjaannya sendiri sudah cukup memadai Sebagaimana firmannya Surah At-Talaq ayat 3 hingga 4 Orang yang takut kepada Allah Maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari segala musibat Dan juga akan memberikannya rezeki Yang dia sendiri tidak pernah sangka-sangka Inilah antara tanda seorang mutaki Yaitu Allah Ta'ala tidak akan membiarkan seorang mutaki itu Menggunakan cara yang tidak betul Sebagai contoh Seorang pekedai beranggapan Bahawa tanpa menggunakan tipu muslihat Perniagaannya tidak dapat berjalan Sebab itu Dia tidak berpaling dari musibatnya Dan menzahirkan bahawa dia terpaksa berkata dusta Sedangkan Itu adalah cara yang tidak betul Tuhan sendiri yang akan menjadi penjaganya Dan akan memeliharanya daripada melakukan perbuatan Yang bertentangan dengan kebenaran Ingatlah bahawa apabila seseorang telah meninggalkan Tuhan Maka Tuhan pun akan meninggalkannya Apabila Rahman sudah meninggalkan seseorang Maka syaitan akan membuat hubungan dengannya Jangan beranggapan bahawa Tuhan itu lemah Tuhan itu maha kuat Jika kamu yakin atasnya dalam suatu perkara Dia akan menolong kamu Firman Allah Ta'ala wa ma'iya tawakkal alallahi fahuwa hasbuhu Surat Talak ayat 4 Tetapi orang yang dimaksudkan sebelum ini Sebelum ayat ini ialah mereka yang ahli agama Yaitu segala dasar berfikir mereka adalah dalam urusan agama Dan juga urusan duniawi didasarkan kepada Tuhan Sebab itu Tuhan memberikan ketenangan kepada mereka Bahawa aku bersama-sama dengan kamu Jadi satu diantara berkat takwa itu Ialah Allah Ta'ala akan mengeluarkan Orang-orang muttaki dari musibat-musibat Yang terkeluar daripada urusan agama Rezeki rohani untuk orang bertakwa Hazrat Masihimawad alaih salatu wassalam bersabda lagi Demikianlah Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada orang muttaki Saya akan sentuh mengenai rezeki ma'rifat di sini Walaupun Rasulullah s.a.w. dalam keadaan ummi Namun baginda perlu berhadapan dengan dunia Dimana ada golongan ahli kitab Ahli falsafah Pelawak kelas tinggi Dan golongan cendikiawan Baginda mendapat rezeki rohani yang begitu luar biasa Sehingga mengungguli semuanya Dan dapat mengeluarkan kesalahan-kesalahan mereka Jadi Inilah rezeki rohani yang tidak ada tandingannya Keagungan muttaki juga ada dalam ayat yang lain Sebagai mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 35 In awliya'uhu illal muttakun Wali Allah Ta'ala adalah mereka yang bertakwa Ya'ni kawan kepada Allah, sahabat kepada Allah Jadi Betapa agungnya ni'mat ini Dengan hanya sedikit kesusahan Mereka disebut dekat dengan Tuhan Zaman sekarang ini langsung tidak lagi bersemangat Jika ada seorang hakim atau pegawai yang berkata Kamu adalah kawan saya Atau Berikan dia kursi dan buat penghormatan Maka mereka itu akan menjadi begitu bangga Kesana sini penuh dengan rasa senang hati Tetapi Bagaimana tingginya dan agungnya Orang yang disebut oleh Allah Ta'ala Sebagai waliku atau kawanku atau sahabatku Allah Ta'ala telah berjanji melalui ucapan Rasulullah SAW sendiri Sebagaimana Yang terdapat di dalam hadis Bukhari Dan ini selalu kita dengar La yazalu abdi yatakarrabu ilaiya Bin nawafili hatta uhibbahu Fa'idha ahbabtuhu Kuntu sam'ahu alladhi yasmau bihi Wabasaruhu alladhi yubsiru bihi Wayadahu alladhi yabtishu biha Wa rizlahullati yamsi biha Wa in sa'alani lau'tiyannahu Wa la'in nista'an zani lau'idannahu Ya'ni Allah Ta'ala Berfirman bahawa waliku akan menjadi dekat Kepadaku melalui nawafil Setiap kebaikan yang dilakukan oleh insan Terdiri daripada dua bahagian Yaitu Fardu dan nawafil Fardu ialah setiap pekerjaan Yang dipardukan ke atas insan Seperti membayar hutang Atau membalas kebaikan Selain perkara yang fardu Dalam setiap kebaikan ada nawafil Yaitu kebaikan yang dilakukan Lebih daripada yang sepatutnya Misalnya selain daripada Membalas ihsan atas ihsan Insan Ataupun manusia Melakukan lebih banyak kebaikan Ataupun ihsan Itu Namanya adalah nawafil Ia bertujuan untuk Mukammilat dan mutammimat Atas perkara fardu Yaitu menyempurnakan Atau memperkuatkan lagi Perkara fardu tadi Dalam hadis tadi Dijelaskan Bahawa Allah Ta'ala Wali Allah Menyempurnakan perkara fardu Keagamaan Adalah melalui nawafil Misalnya selain daripada zakat Ada sedekah Allah Ta'ala berfirman Bahawa persahabatan mereka Akan mencapai tahap Dimana Aku Yaitu Allah Menjadi tangan Kaki Lidah Yang mana dengan itu Dia berkata-kata Amalan harus menurut Kehendak ilahi Perkara yang sebenarnya Ialah apabila insan Telah suci Daripada kehendak Nafsu Kemudian meninggalkan Nafsu Lalu berjalan Atas kehendak Tuhan Maka tidak ada Amalannya yang tidak betul Malah setiap Amalannya adalah Menurut kehendak ilahi Dimana orang berada Dalam kesulitan Disana selalunya Yang terjadi Ialah amalannya Tidak mengikut Keinginan ilahi Atau bertentangan Dengan keredaan ilahi Orang seperti itu Berada di bawah Kawalan emosinya Sebagai contoh Ketika marah Dia akan melakukan Sesuatu yang boleh Mengundang perbicaraan Dan dihadapkan Kemahkamah Tetapi jika Keinginan seseorang Akan merujuk Kepada kita bula Dalam gerak Dan diamnya Dan dalam setiap Perkara Dia akan menurut Kita bula Maka sudah pasti Kita bula Akan memberi penerangan Misalnya berfirman Wala ratbi Wala ya Bisin Illa fi Kitabim Mubin Jadi kalau kita Berirada Bahawa kita Akan mengambil Pendapat dari Kita bula Maka kita Akan mendapat Penerangan Tetapi bagi mereka Yang mengikut Emosi Sudah pasti Mereka akan Berada Dalam Kebinasaan Kebanyakan Waktu Mereka Berada Di tempat Ini Jadi Sebagai Gantinya Allah Ta'ala Telah Berfirman Bahawa Wali yang Bercakap Berjalan Dan Bekerja Bersama Bersama Saya Seolah Mereka Tenggelam Di Dalamnya Oleh itu Semakin Kurang Mereka Tenggelam Maka Mereka Semakin Jauh Dari Tuhan Dan Jika Penghayatan Mereka Sama Seperti Yang Dikatakan Oleh Tuhan Maka Imannya Tidak Dapat Diukur Firman Allah Ta'ala Mengenai Pertolongan Atas Mereka Man Ada Li Walian Fakada Azan Tulhu Bilharb Yani Sesiapa Yang Bermusuhan Dengan Waliku Aku Akan Bermusuhan Dengannya Coba Lihat Bagaimana Tingginya Keagungan Seorang Mutaki Dan Betapa Tinggi Untuk Mendapatkannya Jika Demikian Dekatnya Kepada Tuhan Maka Mempersendahkan Mereka Bererti Mempersendahkan Tuhan Lalu Bagaimana Agaknya Tuhan Membantu Atau Menolongnya Orang Yang Datang Kepada Mutaki Juga Akan Diselamatkan Ramai Orang Yang Terjerat Dalam Musibah Tetapi Orang Mutaki Terhindar Daripadanya Malah Orang Yang Datang Kepada Mereka Juga Akan Diselamatkan Musibah Musibah Tidak Ada Hadnya Dalaman Seorang Insan Banyak Mengandungi Musibat Musibat Sehingga Tidak Dapat Dianggarkan Coba Lihat Penyakit Penyakit Ia Cukup Melahirkan Ribuan Jenis Musibah Musibah Tetapi Mereka Yang Berada Dalam Tembok Ketakwaan Akan Terselamat Daripadanya Tetapi Mereka Yang Berada Di Luar Mereka Berada Di Suatu Hutan Yang Penuh Dengan Binatang Buas Orang Mutaki Mendapat Basyarat Ataupun Habar Gembira Di Dunia Ini Untuk Orang Mutaki Juga Ada Satu Lagi Janji Allah Ta'ala Berfirman Lahumul Bushra Fil Hayati Dunia Wa Fil Akhira Surah Yunus Ayat 65 Yang Orang Mutaki Mendapat Basyarat Yang Khabar Gembira Di Dunia Ini Melalui Mimpi Yang Benar Malah Boleh Lebih Daripada Itu Layak Melihat Kasyaf Layak Berkata Kata Dengan Allah Mereka Juga Dapat Melihat Malaikat Dalam Pakaian Basyariat Sebagaimana Dikatakan Oleh Allah Di Surah Hak Mim Sajjada Ayat 31 Innal Lathina Qalu Rabbun Allah Summa Istakamu Tatanazzalu Alayhim Al-Mala'ika Yani Orang Yang Berkata Rabb Kami Adalah Allah Dan Memperlihatkan Istiqama Yani Pada Masa Ujian Seorang Insan Memperlihatkan Bahawa Saya Telah Melafazkan Janji Di Mulut Sekarang Saya Menyempurnakan Melalui Amalan Ujian Itu Perlu Ujian Itu Memang Perlu Sebagaimana Diisyaratkan Dalam Ayat Al-Quran Surah Al-Ankabut Ayat 3 Allah Ta'ala Berfirman Bahawa Orang Yang Berkata Rabb Kami Adalah Allah Dan Mereka Istiqama Malaikat Akan Turun Atas Mereka Adalah Kesalahan Para Mufasir Jika Mengatakan Malaikat Turun Ketika Sedang Nazat Ini Adalah Salah Sama Sekali Maksudnya Disini Ialah Orang Yang Mensucikan Hatinya Dan Menjauhi Najis Dan Kotoran Yang Boleh Memenjauhkan Dirinya Daripada Allah Maka Untuk Silsila Ilham Akan Lahir Silsila Ilham Akan Bermula Kemudian Dalam Tanda Seorang Mutaki Ada Dijelaskan Lagi Di Tempat Lain Surah Yunus Ayat 63 Yang Orang Yang Menjadi Wali Allah Maka Tidak Ada Kesedihan Atas Mereka Tidak Ada Kesulitan Atas Mereka Jika Tuhan Menjamin Mereka Penentang Tidak Akan Dapat Memberikan Kesusahan Atas Mereka Jika Menjadi Wali Kepada Allah Kemudian Berkata Lagi Allah Berfirman Lagi Surah Mim Sajadah Ayat 31 Kamu Dihabarkan Gembira Berita Gembira Dengan Surga Ini Yang Telah Dijanjikan Kepada Kamu Jadi Dapat Diambil Daripada Ajaran Al-Quran Bahawa Ada Dua Surga Bagi Insan Orang Yang Cinta Kepada Tuhan Adakah Mereka Boleh Tinggal Dalam Kehidupan Yang Membarah Jika Di Dunia Ini Kawan Kepada Hakim Dalam Hubungan Duniawi Boleh Berada Dalam Satu Kawan Kepada Allah Tidak Dibuka Pintu Untuknya Surga Walaupun Dunia Ini Penuh Dengan Kesusahan Dan Musibat Tetapi Siapa Yang Tahu Bahawa Dia Sangat Senang Di Dalamnya Jika Dia Bersedih Maka Setengah Jam Menanggung Kesusahan Pun Tidak Mungkin Sedangkan Sepanjang Hayatnya Menanggung Kesusahan Satu Zaman Dia Diberikan Kesultanan Supaya Menghentikan Pekerjaannya Maka Begitu Juga Jika Segunung Musibat Pun Yang Menimpa Dia Tidak Akan Meninggalkan Iradahnya Contoh Akhlak Yang Sempurna Dua Perkara Ini Perlu Dilihat Dalam Diri Pemberi Hidayat Kita Yang Sempurna Pernah Sekali Di Baling Batu Di Taif Juga Satu Kumpulan Yang Besar Berusaha Untuk Mencederakan Tubuh Jasmani Namun Tidak Ada Perubahan Dalam Kecekalan Bahawa Musibat Dan Kesulitan Yang Diberikan Oleh Mereka Tidak Memberi Kesan Mereka Berkumpul Dan Menawarkan Pangkat Kerajaan Sanggup Menjadikannya Sebagai Ketua Mereka Dan Segala Kesenangan Dijanjikan Oleh Mereka Malah Wanita Wanita Yang Cantik Juga Jadi Tawaran Yang Penting Bagi Mereka Ialah Baginda Sallallahu Alayhi Wasallam Berhenti Dari Menghina Patung Patung Mereka Tetapi Sebagaimana Peristiwa Di Taif Tidak Memberi Kesan Demikian Juga Baginda Tidak Mempedulikan Tawaran Kerajaan Itu Dan Lebih Rela Menerima Kesusahan Jadi Selagi Kelazatan Tidak Dirasai Untuk Apa Meninggalkan Kesenangan Kesenangan Dan Sanggup Dalam Kesusahan Peluang Ini Tidak Diperolehi Oleh Mana Mana Nabi Selain Daripada Rasulullah Sallallahu Alayhi Yang Diseru Agar Meninggalkan Kenabian Dengan Suatu Janji Al-Masih Juga Tidak Mendapat Kedudukan Ini Nabi Isa Di Dalam Sejarah Dunia Hal Ini Hanya Berlaku Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahawa Baginda Ditawarkan Kerajaan Jika Sanggup Meninggalkan Pekerjaannya Jadi Kemuliaan Ini Hanya Khas Untuk Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Begitu Juga Pemberi Hidayat Kita Yang Sempurna Mendapat Nasib Hidup Dalam Kedua-dua Keadaan Yaitu Susah Dan Beroleh Kejayaan Supaya Dapat Memperlihatkan Contoh Akhlak Yang Sempurna Dalam Kedua-dua Keadaan Itu Allah 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 Menginginkan Daripada Muttaki Supaya Mendapatkan Kelazatan Dalam Dua Keadaan Kadang-kadang Dalam Bentuk Kelazatan Dunia Kesenangan Dan Kesucian Kadang-kadang Dalam Keadaan Susah Ini Bertujuan Supaya Dapat Memperlihatkan Akhlak Yang Sempurna Dalam Kedua-dua Keadaan Kadang-kadang Akhlak Muncul Ketika Kuat Dan Kadang-kadang Terbuka Dalam Keadaan Musibat Nabi kita Sallallahu Alayhi Wasallam Mendapat Kedua-dua Keadaan Ini Sejauh mana Kita Dapat Mempersembahkan Akhlak Baginda Tidak Ada Mana-mana Kaum Yang Boleh Mempersembahkan Akhlak Nabi Mereka Seperti Kita Al-Masih Hanya Menzahirkan Kesabaran Walaupun Terus-menerus Menerima Pukulan Tetapi Kita Tidak Nampak Bahawa Beliau Mendapat Kekuatan Memang Beliau Seorang Nabi Yang Benar Namun Tidak Semua Akhlak Dapat Beliau Buktikan Oleh Kerana Beliau Disentuh Dalam Al-Quran Sebab Itu Kita Mengakui Kenabiannya Tetapi Akhlak Seperti Itu Tidak Terdapat Di Dalam Injil Sebagaimana Yang Menjadi Ciri-ciri Nabi Nabi Ulul Azmi Demikian Juga Sekiranya Penunjuk Hidayat Kita Yang Sempurna Wafat Dalam Kehidupan Yang Penuh Musibat 13 Tahun Permulaan Maka Sudah Tentu Akan Sama Seperti Al-Masih Yaitu Tidak Dapat Membuktikan Akhlak Fadilah Yang Lebih Tinggi Tetapi Apabila Zaman Kedua Yaitu Mendapat Kejayaan Pesalah Di Bawah Kehadapan Baginda Maka Sifat Penyayang Dan Pemaaf Yang Sempurna Terbukti Sangat Menyerlah Ini Juga Menzahirkan Bahawa Pekerjaan Baginda Bukanlah Dengan Jalan Kekerasan Tidak Ada Paksaan Malah Segala Perkara Yang Terjadi Secara Normal Dengan Cara Itu Banyak Akhlak Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadi Terserlah Jadi Allah Ta'ala Berfirman Nahnu Awliya Ukum Fil Hayati Dunia Wa Fil Akhira Hamim Sajjada Ayat 32 Yani Kami Menjadi Wali Bagi Mutaki Di Dunia Ini Dan Juga Masa Akan Datang Jadi Adalah Satu Kebodohan Jika Mereka Mendustakan Ayat Ini Atau Jika Mereka Mengingkari Turunnya Melaikat Dalam Kehidupan Ini Sekiranya Melaikat Hanya Turun Ketika Nazak Bagaimana Menjadi Wali Allah Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Malfuzat Jilid 1 Halaman 10 Hingga 16 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak